Hai guys, hari ini kita mau bahas perbedaan dua produk dari Nothing, yaitu Nothing Ear 2 dan juga Nothing Ear atau Nothing Ear 3 nih yang paling baru. Apa aja sih perbedaannya? Kalian lebih pilih yang mana? Kalian bisa tonton video ini sampai habis ya. Mulai dari fisik kedua produk ini, sebenernya kalau dilihat secara sekilas produk ini tuh hampir sama ya. Cuma perbedaannya itu si Nothing Ear 2 ini, disini tulisannya tuh ear dalam kurung case, sedangkan si Nothing Ear atau Nothing Ear 3 itu tulisannya cuma nothing aja. Mereka sama-sama punya dua pilihan warna, yaitu hitam dan juga putih. Nothing Ear 2 pake 11,6 Dynamic Driver Material, sedangkan si Nothing Ear pake premium 11mm Ceramic Driver. Oke, dari segi kualitas suara, menurut gue si Nothing Ear ini punya clarity yang paling rich dan juga punya distorsi yang lebih rendah. Buat para pecinta bass, kalian perlu di-notes nih, si Nothing Ear ini punya fitur tambahan yaitu bass N-H, yang di mana di Nothing Ear 2 ini nggak ada. Sama-sama punya fitur custom EQ, advanced EQ, dan juga dual connection. Bisa connect ke dua device yang berbeda sekaligus. Nothing Ear 2 ini ANC-nya up to 40 dB dengan frekuensi range 5000Hz. Di Nothing Ear di-upgrade jadi 45 dB dengan frekuensi range yang sama. Nothing Ear disupport ANC algorithm, sedangkan Nothing Ear 2 ini nggak. Kedua seri ini sama-sama dilengkapi dengan RFK ANC dan juga transparansi mode. Oke, kita masuk ke battery life-nya. Ear 2 battery life-nya itu up to 6,3 jam with earbuds only dan with case-nya itu up to 36 jam. Sedangkan Nothing Ear itu battery life-nya up to 8,5 jam with earbuds only dan juga with case-nya dia 40,5 jam. Keduanya juga disupport fast charging dan juga wireless charging. Kedua seri ini sama-sama pake Clear Voice Technology dengan 3 mics per bath. Nothing Ear dan juga Ear 2 ini sama-sama IP54 untuk earbuds-nya dan juga IP55 untuk case-nya. Nah mungkin dari tadi teman-teman udah dengerin terus ngerasa kayak bedanya itu dimana sih sebenernya. Jadi yang paling signifikan itu sebenernya ada di kualitas audionya. Nothing Ear atau Nothing Ear 3 ini dibekali driver yang baru. 11 mm ceramic dynamic driver bikin si clarity audionya di low, mid, dan high-nya jadi lebih improve. Bass-nya juga jauh lebih nendang. Kombinasi ini bikin peningkatan kualitas sound yang lebih signifikan. Jadi untuk harganya si Nothing Ear 2 ini Rp1.799.000. Sedangkan si Nothing Ear atau Nothing Ear 3 ini Rp2.399.000. Nah segitu aja perbedaan kedua produk ini menurut kalian gimana nih? Cobain aja langsung ke toko Urban Republic terdekat ya. Dan juga support terus channel ini dengan cara like, comment, share ke teman-teman kalian. Gue Karen, pamit dulu. See you!